Intro Salah satu kandidat bakal calon wali kota Cilegon, Haji Iyeiman Rohiman, kembali mendatangi partai yang membuka penjaringan, yakni Partai Amanat Nasional Kota Cilegon, Kami 10 Oktober 2019. Rombongan datang sekitar pukul 14 dan diterima oleh Sekretaris Penjaringan Didi Iskandar dan Ketua Panitia Penjaringan Saifullah Asas. Di rumah Pan, rumah yang tersidakannya, tetapi di dalamnya kemudian yang... Hari penaktaran, jadi begini, kita didelegasikan oleh Pak Haji Iye, ini yang kedua kali ya, setelah Partai Nasdem kita ke Panitia. Tentu hari ini kita tim Dulur Haji Iye mengikuti sesuai apa yang menjadi aturan di Partai Panitia. Jadi hari ini kita cuma mengambil form, form pendaftaran. Tentu bukan hanya itu, tetapi kita juga ingin tahu platformnya Partai Pan itu apa. Kan itu, nah tadi sudah disampaikan oleh Ketua maupun dengan Sekjen, cukup jelas bahwa platformnya adalah reformasi, gitu kan kebersamaan. Nah, saya melihat ini ada sesuatu yang mungkin saya anggap ada kesamaan. Kesamaan platformnya ya. Platform dengan Haji Iye. Hanya sebatas itu ya. Cukup ya. Rencana-rencana pengembalian formulir kapan, Pak? Tadi sudah disampaikan sekaligus, tadi tanggal 30 pengembalian. Maksimalnya tanggal 30, 24 sampai tanggal 30. Pak Haji Iye akan hadir, Pak. Insya Allah, pasti hadir. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua, untuk pengembalian form wajib katanya. Anto Geo melaporkan dari Cilegon.